Nah sahabat inspirasi petani Indonesia Ada pun kelemahan atau kekurangan menggunakan sistem tabela Yang pertama itu padi kita akan rentan terkenal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel inspirasi petani Channelnya para petani Indonesia Oke sahabat inspirasi petani Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat Amin amin ya rabbal alamin Nah sahabat inspirasi petani Saat ini saya sudah berada di salah satu kompleks persawahannya Yang ada di Kabupaten Kolaka Dan pada kesempatan kali ini Saya akan memberikan informasi yang cukup penting ya Terkait apa saja kekurangan dari sistem tanam benih langsung ya Atau sistem tabela Dan tentunya mungkin ini banyak petani yang tidak mengetahui Apa-apa saja yang menjadi kelemahan dari sistem tabela tersebut Nah di depan saya ini Ini tanam benih langsung ya Atau sistem tabela ya Dan rata-rata di daerah sini Itu tidak ada lagi yang menggunakan sistem tanam pindah ya Tetapi semua menggunakan sistem tabela ya Tabur benih langsung Ini kita bisa lihat Ini semua memakai sistem tabela ya Tabur benih langsung Dan tentunya Menggunakan sistem tabela ini Ada kekurangan ya Dan ada resiko yang cukup besar ya Yang harus ditanggung oleh petani Jika terkena serangannya Dan pada kesempatan kali ini Saya akan memberikan Beberapa informasi yang cukup penting Terkait apa saja kekurangan Dari sistem tabela Sehingga para petani Indonesia Bisa mengurangi resikonya nantinya Oke terus disimak ya Dan jangan lupa di subscribe Like, komen, dan share Oke Nah sahabat Inspirasi petani Indonesia Ada pun kelemahan Atau kekurangan Menggunakan sistem tabela Yang pertama itu Padi kita akan rentan Terkena hama dan gulma ya Nah Untuk hamanya itu seperti ini Bisa saja dari keong ya Keong Ada burung Ada tikus Dan lain-lainnya ya Nah disini kita bisa lihat Namun saya perhatikan disini Untuk hama keongnya itu Sudah dikendalikan terlebih dahulu ya Jadi sebelum melakukan Proses pertanaman Atau Tabur benih langsung itu Petani disini melakukan Pengendalian ya Ini keongnya ini Sudah dikendalikan Dan Untuk Gulmanya juga ya Jadi seminggu setelah Menabur benih langsung ini Atau Menanam padi ini Itu sudah dilakukan Proses penyemprotan ya Jadi Kalau diperhatikan ini Untuk Untuk gulmanya ini Tidak ada ya Karena Para petani disini Sudah melakukan Pengendalian gulma itu Peratunas ya Jadi kita bisa Perhatikan itu Tidak ada gulma ya Jadi memang Pada dasarnya Jika Sistem padi Tabela ya Atau sistem tabela ini Dilakukan memang Itu rentan terhadap Hama dan gulma ya Terutama tikus ya Jadi usia Seperti ini Sangat rentan sekali ya Terkena Hama tikus Keong Dan ulat ya Nah Sedangkan untuk Yang kedua Itu Perakaran ya Perakaran dari Sistem tabela itu Tidak kuat ya Seperti Dengan sistem tapin ya Sehingga Sistem tabela ini Rawan robo ya Karena sistem perakarannya itu Dia Masih di atas Karena Nama benihnya saja Ditabur langsung ya Jadi sehingga Akarnya cuma di atasin Seperti kita bisa Lihat sendiri Jadi kelihatan ya Disepersana ada Yang kita bisa Lihat sendiri Jadi Sistem perakarannya itu Di atas Jadi Itu Udah robo Dan Jika usia Seperti ini Itu Mudah hanyut ya Ini Kita bisa Lihat sendiri ya Jadi di usia Benih Seperti ini Pengeran Harus dijaga ya Jika tidak Jika tidak Bisa hanyut Jadi Diupayakan Nanti Di usia Sekitar 20 Harian itu Baru kita bisa Airi secara Lama ya Jangan Jangan Untuk Untuk 1 hektar itu Kita membutuhkan Sampai 40 Liter ya 40 Liter Sampai 50 Liter Untuk Satu Hektarnya Dan Untuk tanam Pindah itu Bisa menggunakan 20 Sampai 20-25 Liter ya Untuk Sistem tanam Pindah Jadi Penggunaan Benih Di sistem Tabela itu Cukup Banyak ya Sampai 40 Sampai 50 Liter ya Atau 50 Kilogram Untuk Sistem Tabela Itu Sendiri Nah Itu Tiga Kelemahan Yang Di sistem Tabela ya Jadi Mungkin itu Saja Yang saya bisa Sampaikan Pada kesempatan Kali ini Semoga Video kali ini Dapat bermanfaat Bagi Para petani Indonesia Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Petani Indonesia Sampai jumpa